Ya memang kalau dilihat dari popularitas, elektabilitas, aseptibilitas di Megawati kan memang udah gak terlalu muncul lagi ya sebagai kekuatan penting. Bergening beliau untuk sebagai calon presiden, positoningnya sudah gak kuat lagi karena memang momentumnya sudah gak ada lagi. Kan setiap kemimpinan itu ada momentumnya. Nah itu yang kemudian kita harus baca bahwa saya pikir Megawati adalah bukan sosok yang betul-betul yang hanya ingin mencari kekuasaan. Itu menunjukkan kan soal jalan pengabdian menjadi penting. Tidak hanya soal siapa yang bisa menjadi presiden. Jadi ini yang mungkin akan diuji oleh Megawati adalah kader itu harus mengakar, kader itu harus turun. Kader itu tidak hanya elitis ya. Mereka mau ke bawah, turun ke bawah kayak grassroots-nya, kayak akar wakun. Dan lihat persoalan kompleksitas, realitas masalah. Itu ada di masyarakat, ada di bawah. Terima kasih telah menonton!